Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru Atau motivasi dalam bersih-bersih rumah Kalian berada di channel yang pas Karena ada aku disini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua Dijamin setelah nonton video aku Kalian semua akan kembali bersemangat Di video kali ini teman-teman Aku mau bagikan tips Yaitu cara melipat baju Supaya rapih kalau disimpan di lemari Nah yang pertama ini kemeja ya teman-teman Jadi cara melipat kemeja itu seperti ini Nah kita lipat tangannya ke atas seperti ini Nah itu tuh jadi baju kemeja itu tambah rapi Nah seperti ini lipatnya Nah biasanya kalau kita mau pergi-pergian Kita lipat seperti ini Supaya muat di tas gitu teman-teman Tapi sebenarnya baju kemeja suami aku itu digantung Jadi ini cuma contoh saja ya Jadi rapi seperti ini kan Nah untuk gamis Cara melipatnya kalau kita tidak punya lemari gantung Mudah saja kita bagi dua saja seperti ini Gamisnya teman-teman Nah taruh kemudian dilipat dibalik seperti ini Nah iya seperti itu ya teman-teman Nah itu tuh sangat mudah sekali ya teman-teman Kalau kita misalkan kebetulan di rumahnya tidak punya lemari gantungan Jadi melipat baju itu perlu sangat diperlukan gitu Oleh ibu rumah tangga Karena baju sehari-hari itu kan biasanya Pastinya dicuci Kemudian disetrika Nah setelah disetrika itu Kemudian dilipat supaya rapi Supaya tidak berantakan Apalagi baju yang tidak disetrika ya teman-teman Kita itu bisa langsung melipatnya seperti ini Kalau misalkan bajunya itu langsung dari jemuran Kita langsung lipat Maka tidak akan terlalu yang kusut Nah untuk celana juga mudah teman-teman Disini aku contohin celana anak aku Karena memang aku sendiri Tidak ada tidak punya celana jeans Kemudian suami juga sama Tidak punya celana jeans Ini melipatnya seperti ini ya teman-teman Jadi nantinya rapih gitu teman-teman Nah seperti ini Rapih dan juga bisa mengunci Nah ini cara menguncinya Dimasukin seperti ini ya Nah apalagi kalau misalkan Untuk pergi-pergian Ini itu sangat berguna sekali Nah kalau untuk melipat kaos Apalagi tangan pendek Supaya lebih cepat Ada tekniknya ya teman-teman Jadi kita rapihkan Nah ini ada garis seperti ini Kita ambil garis tengahnya Kita cubit seperti ini ya Kemudian si bagian atasnya Disambungin sama bagian ujung bawah Nah jadi rapih seperti ini Sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman Untuk melipat baju Jadi tergantung selera masing-masing Kemudian kita cocokkan dengan lemari kita masing-masing Nah ini aku beri contoh lagi ya teman-teman Caranya cukup mudah Pokoknya kalau dipraktekan Itu mudah banget Tapi kalau dilihat seperti ini Kelihatan ribet ya Padahal ini tuh mudah Apalagi misalkan bajunya itu Dilipatnya supaya lipat aja Jadi kalau misalkan Dilipatnya supaya lurus Aku punya cara tersendiri Nah kalau misalkan baju ngelipat Asal lipat aja Nah seperti ini juga udah Begitu rapih ya teman-teman Selain rapih juga cepat Nah untuk baju anak-anak aku yang ada di rumah ya teman-teman Anak aku yang nomor 4 Nomor 5 Kemudian nomor 6 Kebetulan bajunya itu kecil-kecil Karena mereka masih kecil-kecil juga Nah aku menggunakan metode konmari seperti ini ya Jadi dilipatnya itu dilaci Jadi bisa muat banyak gitu teman-teman Kalau kita ngelipatnya seperti ini Selain bisa muat banyak Ini juga bisa Memudahkan si anak untuk mengambil baju Tanpa harus mengangkat-ngangkat Jadinya baju akan tetap rapih ya teman-teman Nah ini sama lacinya aku bawa kesini Nah supaya makin rapih Maka si warnanya juga Aku sesuaikan ya teman-teman Jadi kalau ungu-ungu gitu teman-teman Nah jadi selain terlihat rapih Juga akan terlihat cantik sekali ya teman-teman Teman-teman yang salpok Dengan wadah yang berisi warna oranye itu Itu tuh pewangi baju aku ya teman-teman Jadi pewangi bajunya aku bikin sendiri Sama seperti pewangi ruangan Jadi itu tuh sabun harmoni Yang aku parut Kemudian dikasih cuka dapur Nah wanginya itu Wangi banget gitu teman-teman Jadi kalau kita buka laci baju ini Maka si wangi semerbak akan keluar Nah aku taruh itu di paling ujung Karena memang si laci ini tuh Jarang dibuka sampai panjang gitu ya teman-teman Jadi tidak ketahuan sama anak aku Nah kalau ketahuan sama mereka Pasti di main-main gitu ya Jadi teman-teman lemari baju itu bisa selalu berantakan Kalau kita salah menyimpan baju-baju ini Untuk itu kita perlu tahu bagaimana cara menyimpan pakaian yang benar-benar maksimal Makin banyak anak itu pasti makin banyak baju ya teman-teman Baju yang bertumpuk Aku juga anaknya enam Jadi bajunya itu banyak banget Walaupun anak-anak aku yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu ada di pondok Tapi tetap baju-baju mereka yang tidak kepake itu ada di rumah Jadi kalau misalkan pulang ke rumah Mereka tidak harus membawa baju-baju yang ada di pondok Karena baju yang di pondok sama baju yang di rumah itu beda teman-teman Biasanya kalau di pondok itu yang dipakainya koko, sarung gitu Tapi kalau di rumah mereka biasa pake celana, pake kaos Nah jadi hari ini selain aku membereskan semua baju anak-anak aku yang ada di rumah Aku juga mau membereskan baju anak-anak yang memang jarang dipake Dan keberadaannya itu di rumah Jadi kalau misalkan dirapihkan, serapih mungkin karena tidak dipake Itu tuh akan awet gitu teman-teman Tapi kalau untuk baju anak-anak yang biasa sehari-hari gitu Biasanya aku kalau memang sehari-hari itu dilipatnya biasa aja ya teman-teman Jadi tidak terlalu yang seperti ini Kalau ini tuh lagi mau saja gitu Nah Alhamdulillah bajunya sudah terlihat rapih Ya teman-teman kalau dirapihkan seperti ini tuh rasanya bagus banget gitu terlihatnya Jadi sering terpikirkan oleh kita Kalau misalkan banyak baju berarti Yang kita pikirkan nambah lemari gitu teman-teman Atau nambah penyimpanan Dan biasanya sebagian baju-baju yang tidak terpakai Aku kasih ke orang Kalau memang itu layak ya teman-teman Tapi kalau misalkan baju-baju yang masih dipake Walaupun anak aku masih dipondok Tapi bajunya ini tetap dipake kalau mereka pulang gitu teman-teman Jadi aku simpan dan aku rapihkan seperti ini Nah ini cara aku melipat sarung ya teman-teman Jadi melipatnya supaya terkunci Aku masukkan seperti ini Nah ini tuh aku mau random saja ya teman-teman Melipatnya Melipat baju anak aku dari mulai sarung Koko Kemudian ada juga gamis yang panjang itu Pokoknya aku satuin saja Karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak gitu Anak aku yang perempuan juga disatuin Karena mereka itu pulangnya nanti Sepuluh hari Sepuluh hari mau lebaran gitu ya teman-teman Jadi kalau cara aku menyimpan baju Supaya rapih di lemari itu ya teman-teman Nah yang pertama itu aku kelompokkan Sesuai dengan fungsinya Misalkan ini baju daleman Kaos daleman Nah aku punya laci tersendiri Untuk baju daleman aku Kemudian untuk daleman pak suami Kemudian untuk baju daleman anak-anak Juga semuanya terpisah Jadi supaya mereka juga lebih mudah gitu teman-teman Tidak harus aku carikan baju Nah kemudian yang kedua Aku pisahkan sesuai dengan jenis dan kategorinya Misalkan celana ya ditumpuk dengan celana lagi Kemudian baju sekolah Aku pisah Biasanya untuk baju sekolah Aku gantung ya teman-teman Misalkan untuk kaos kaki Kemudian masker Semuanya itu harus benar-benar dipisah Dan cara aku Supaya rapih yang selanjutnya ya teman-teman Aku itu Menggunakan penyimpanan berupa laci gitu ya teman-teman Jadi lebih mudah aja kalau misalkan kita Menyimpan daleman Atau misalkan baju-baju anak yang memang pakai Metode dilipet seperti tadi ya Tapi kalau untuk baju yang gede-gede seperti ini Maka aku bikin seperti ini ya teman-teman Ini tuh biar terlihat rapih Kemudian sejajar gitu Tidak bengkok-bengkok Maka aku pakai Papan ujian ini untuk pembatasnya gitu teman-teman Jadi supaya rapih aku pakai Supaya rapihnya itu benar-benar lurus gitu ya teman-teman Dari pinggir-pinggirnya Nah biasanya itu Kalau misalkan ngelipet baju Bawahnya itu agak gede Kemudian makin ke atas itu makin ngerucut gitu teman-teman Kalau kita tidak pakai yang seperti ini Nah teman-teman bisa juga menggunakan Misalkan buku Atau majalah Atau apapun Kalau aku dulu di pondok pesantren itu Biasanya pakai bekas kardus gitu ya teman-teman Supaya gedenya itu sama gitu pas ngelipet Nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi baju itu terlihat benar-benar rapih Kemudian Ini untuk segala jenis baju Aku random saja Aku masukin seperti ini Ada sarung Ada koko Ada kaos Ada gamis juga Pokoknya semua masuk Jadi terlihatnya itu sama gitu teman-teman Nah tips yang selanjutnya Supaya lemari itu terlihat rapih Maka gunakan lemari yang bersekat gitu teman-teman Jadi disekat-sekat Nah kalau lemari aku emang udah ada sekat-sekatnya gitu Jadi aku pisahin lemari untuk baju aku Kemudian untuk baju suami Kemudian untuk baju anak-anak juga itu terpisah ya teman-teman Ada sekatnya Tapi biasanya ada lemari yang gak ada sekatnya gitu teman-teman Aku punya lemari yang plastik Itu tuh gak ada sekatnya Jadi ada dua gitu Kita bisa nyimpan dua jajar baju Nah itu juga bisa saja sih Cuma nantinya akan tercampur Dan tips aku yang selanjutnya Supaya baju itu rapih Ya kita pilih lemari yang benar-benar ada gantungannya gitu teman-teman Nah kalau untuk gamis Misalkan untuk kemeja Nah itu kalau lama dilipat itu akan ada garisnya gitu teman-teman Nah itu tuh si garisnya itu bakalan Kalau misalkan terlalu lama itu Susah hilangnya Jadi ngejeplak gitu ya Dan sebaiknya baju untuk gamis Untuk apalagi misalkan yang banyak mute-mute-nya gitu ya teman-teman Nah itu tuh lebih bagus sih digantung saja Jadi bajunya juga akan selalu rapih gitu Tapi kalau misalkan kita tidak punya baju Tidak punya lemari yang digantung Kita juga bisa menggunakan metode melipat seperti ini Nah supaya terlihat rapih Tapi juga terlihat indah gitu teman-teman Nah aku susun baju itu sesuai warna Jadi disini aku merahnya itu di bawah Kemudian kuning Aku mengikuti warna pelangi ya teman-teman Jadi meji kuhibinio gitu Nah yang paling atas itu warna putih Warna abu putih gitu Yang hampir pokoknya Gradasi-gradasi gitu ya teman-teman Supaya selain rapih juga terlihat cantik Nah inilah penampakan baju aku Yang belum disetrika ya teman-teman Jadi sekali lagi aku itu gak nyetrika sendiri ya Kalau nyetrika aku itu nyuruh ke orang Karena benar-benar udah gak kepegang gitu ya Nah ini untuk baju-baju suami aku Biasanya digantung seperti ini Jadi bajunya itu akan tetap rapih Kalau baju yang kemeja misalkan untuk ngajar Nah kalau kaos aku lipat di bawah Jadi si kaos itu sebaiknya jangan digantung menurut aku Karena kaos itu lama-lama Bahannya itu kan apa ya Kayak takut kedodoran gitu Kalau digantung gitu teman-teman Kalau melihat lemari yang rapih seperti ini Rasanya adem ya teman-teman Pokoknya puas banget Membereskan lemari hari ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil Orang ikhlas rejekinya deras Orang tulus rejekinya tak terputus Semoga teman-teman yang nonton video aku Rejekinya deras dan tak terputus Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum wr. wb